selamat menikmati 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 yang bisa kalian pergunakan untuk senapan pasir ikan jadi nanti kalian tinggal ganti saja larasnya ini dengan laras polos nah nanti bisa kalian pergunakan untuk berburu ikan karena untuk melepasnya disini pun juga mudah banget ya sobat bedriller kalian tinggal melepas saja bagian apple peredam jadi nanti bisa two in one bisa buat berburu burung atau berburu ikan di sungai atau di danau sobat bedriller menyesuaikan kebutuhan kalian dan untuk vision disini juga rekomendasi ya bisa kalian gunakan untuk medium game salah satu buruan yang biasanya itu seperti kayak biawak terus musang, tupai burung kayak gitu ya jadi senapannya ini powernya juga sudah lumayan besar ya di kalangan senapan ukli oke untuk harganya disini langsung aja kita info karena sama dengan fiction gamut tadi ada paket irit dan paket full set untuk paket iritnya ada senapan teleskop peredam, mimis misholder, spare part dan surat-surat kelengkapan untuk harganya dari 1.365.000 menjadi harga 1.165.000 rupiah saja diskonnya 200.000an kemudian kalau untuk full set tambahannya ada tas senapan, tali sandang terus kelengkapan lain juga tetap dapat ya teleskop, mimis, holder, peredam dan surat-surat kelengkapan dari harga 1.450.000 rupiah menjadi harga 1.250.000 rupiah saja oke kita lanjut ke senapan yang ketiga disini merek kedua ya dari merek GE Classic sobat berdealer nah ini udah lama banget ya senapannya kosong udah kita redikan lagi nih spesial buat kalian yang lagi cari senapan uplik medium game long range atau jarak jauh ya ini juga bisa ya GE Classic untuk GE Classic disini spesifikasinya hampir sama dengan friction yang membedakan yaitu di panjang larasnya nah disini panjang larasnya kurang lebih 65 cm dari baja alur 12 ya sebut berdealer untuk visirnya juga sama ya ada visir manual di bagian depan dan juga tengah sudah dunggapi dengan drat peredam untuk drat peredam dari fixen dan GE Classic ini terbuat dari bahan kuningan ya sebut berdealer cuma disini kita cat warna hitam ya jadi biar selaras ya dengan laras dan tabungnya disini biar lebih keren oke untuk tutup pipa tabungnya disini ini model PCP jadi lebih keren lebih bagus ya dan tentunya ini bisa menahan getaran dan juga menahan laras ya biar lebih kokoh nanti ya sobat berdilar lalu untuk ukuran tabungnya juga sama disini OD 25 dari kuningan untuk standar pompanya ini gak bisa sampai 20 ya beda dengan fixen karena panjang larasnya beda ya jadi lebih pendek tapi untuk standar pompanya ya seperti senapan uplik pada umumnya bisa sampai 10 kadang ada juga yang memopas sampai 15 kali ya sobat berdealer tapi harus hati-hati nanti kalau kalian memompat terlalu banyak nanti di bagian stand pompanya ini yang gak buat ya biasanya bengkok kalau kalian memompat terlalu banyak jadi sesuai standarnya saja kalau minimal pompanya ya kita sarankan di biasanya di 4 kali atau 5 kali itu minimal untuk meminimalisir mimis macet di dalam laras ya sobat berdealer oke kemudian di bagian selain tabung yang berbahan kuningan di bagian chamber dan juga picu disini juga terbuat dari bahan kuningan ya teman-teman untuk bagian chambernya disini sudah ada rail mountingnya ukuran standar 11 mm modelnya cua samping dan grendelnya ini grendel putar sama seperti fiction tadi lalu di bagian pelindung picunya disini menyatu dengan bagian popor ya dan belum dilengkapi dengan pengunci picu atau safety picu jadi harus lebih berhati-hati jika menggunakan fiction atau GE klasik ya sebetulnya dealer tapi ini untuk bahan picunya bagus ya sudah terbuat dari kuningan ya jadi picu chamber tabung visir depan itu terbuat dari bahan kuningan oke untuk senapannya disini bagian popornya warnanya kecoklatan ya coklat hitam gelap kombinasi warna hitam doff seperti ini glossy keren banget ya di bagian kiri ini ada stikernya veloz di bagian kanan nah ini kebetulan belum terpasang ya stikernya yang bagian kanan harusnya ada dua kiri kanan di bagian chamber disini juga sudah ada logonya GE klasik ya sebetulnya keren banget oke untuk senapan GE klasik veloz ini juga bisa ya kalian pergunakan untuk upgrade passer ikan tinggal ganti larasnya saja kalian lepas ya bagian navel peredamnya itu nanti bisa to-in one laras polos atau laras ulir nah ini cocok banget ya kemudian untuk fps-nya disini juga hampir sama dengan fixen tadi ya ini bisa 600 hingga 700 fps untuk jarak tembaknya ya bisa 80 meter lebih ya sebetulnya kalau jarak tembak ya karena ini kan larasnya panjang jadi nanti juga tergantung penggunanya juga bisa berapa puluh meter untuk jangkauan tembaknya oke spek singa sudah kita bahas semua langsung aja kita info untuk harganya oke untuk harga dari GE klasik veloz disini ada paket irit dan paket full set untuk paket irit sama ya sebuah berdiri ada senapan teleskop ada peredam untuk peredamnya ini peredam ini ya jadi gak sama dengan fixen kalau fixen peredam GE klasik itu memang bawaan dari pabrik nah kalau ini kan kita paketkan kita kasih peredam ini biar harganya murah nah untuk paket iritnya dari 1.340.000 rupiah menjadi harga 1.140.000 rupiah saja kalau untuk harga full setnya kelengkapan ada tas senapan hitam ada teleskop tali sandang ada peredam mimis holder dan surat-surat kelengkapan dan untuk full setnya juga gak kalah murah ya dari 1.425.000 rupiah menjadi harga 1.225.000 rupiah saja lumayan kan diskonnya 200.000 rupiah akhir bulan kita kasih paket senapan yang murah meriah buat kalian next ke senapan yang keempat mereknya tetap sama disini dari GE klasik jadi untuk fixennya ada 2 varian popor GE klasik juga ada 2 varian popor ya sobat berdealer disini nah ini juga salah satu senapan yang banyak banget peminatnya dan ini juga baru aja kita reddikan ya sobat berdealer ada GE klasik tamoji nah masih inget tamoji ini asal-usulnya dari apa namanya ya jadi tamoji itu adalah kombinasi dari model popornya inovasi model popor yaitu model tamhol dan auji sobat berdealer ya jadi ini adalah inovasi dari pusat air rival atau armada rival Indonesia untuk spesifikasinya disini sama seperti GE klasik velos tadi ya laras 60 cm alur 12 dari baja untuk bagian nepel peredam chamber tabung dan juga picunya terbuat dari bahan kuningan sudah dilengkapi dengan visir manual terus bagian tabungnya audi 25 dari kuningan juga bagian tutup pipa tabungnya terbuat dari bahan almini ya ini model PCP cocok banget dan lebih kuat ya sobat berdealer untuk menahan getaran menahan laras dan tentunya kalau dilihat secara visual ini lebih ganteng ya sobat berdealer senapanya daripada umumnya oke untuk bagian chamber juga sama cowak samping grendelnya model putar selengkapi dengan rail mounting ya jadi bisa pasang teleskop apapun dengan ukuran 11 mm atau ukuran standar untuk standar pompanya sama minimal 4 kali ya biar mimisnya gak macet dan maksimal 10 hingga 15 kali pompa jangan banyak-banyak ya nanti setang pompanya bengkok kalau kalian bomba oke lanjut di bagian picunya belum ada pengunci picu ya hati-hati ya kalau menggunakan tamoji atau GE klasik ya jadi fixen sama GE klasik ya VLO sama tamoji ini belum ada pengunci picu kalau untuk pelindung picunya ini menyatu dengan popor jadi ini bagian dari popornya ya pelindung picunya ini dari kayu maoni ini kuat banget finishnya rapi oke banget ya kombinasi warna kecoklatan motif kayu kombinasi hitam dog seperti ini ya sobat berdealer oke untuk jarak tembak juga sama ya bisa 80 meter lebih dan kalau untuk fpsnya juga sama ya kisaran 600 hingga 700an fps dan sekarang langsung aja ya kita info untuk harganya sobat berdealer oke untuk harga dari GE klasik tamoji disini ada paket irit dan paket full set ya sobat berdealer untuk paket iritnya ada 1 irit senapan ada teleskop basnel ukuran 39x40 RGB flip terus ada peredam mini seperti ini ada mimis holder dan surat-surat kelengkapan ya STKS SPK dan kartu garansi untuk harganya murah ya diskonnya 200 ribuan dari 1.340.000 rupiah menjadi harga 1.140.000 rupiah saja kemudian untuk harga full setnya kelengkapan ada satu buah tas senapan hitam ada teleskop basnel ada peredam mini terus ada tali sandang mimis holder dan surat-surat kelengkapan untuk harga full setnya dari 1.425.000 rupiah menjadi harga 1.225.000 rupiah saja oke kita lanjut ke merek senapan yang ketiga disini ada sabarata klasik ya teman-teman untuk variannya disini yang rurin bawah yaitu varian yang super long jadi larasnya disini dengan panjang 6 eh sorry panjangnya 70 ya kalau super long 70 cm jadi sama seperti fixen tadi ya teman-teman untuk bahan larasnya dari kuningan alur 12 ya sobat bediler jadi kalau fixen sama ge klasik tadi kan larasnya bajan nah kalau cari uklik laras kuningan ya sabarata klasik ini ya sobat bediler jawabannya oke untuk bagian nepelnya disini sama ya terbuat dari bahan kuningan cuma disini tidak dicat hitam sobat bediler jadi warnanya asli warna kuningan untuk nepelnya kemudian juga sudah lengkapi dengan visir manual bagian depan dan tengah selain nepelnya yang terbuat dari bahan kuningan tabung dan chamber juga terbuat dari bahan kuningan sebat bediler untuk tabungnya OD 25 mm ya sama jadi untuk 3 merek disini fixen gamo fixen tamho GE klasik veloz tamoji sama barata tabungnya OD 25 dari kuningan semuanya ya oke lanjut di bagian picunya di sini ini terbuat dari bahan besi ya kalau gak besi ya baja sebat bediler terlihat disini warnanya hitam sudah dilengkapi juga dengan pengunci picu nah jadi khusus barata disini sudah ada pengunci picu atau safety picunya ya sebat bediler jadi lebih aman lalu untuk bagian pelindung picunya disini terbuat dari bahan baja dan ini terpasang di popornya ya nah kalau tadi untuk fixen sama GE klasik kan pelindung picunya itu menyatu dengan popor nah kalau ini pelindung picunya pasangan ya dari bahan baja oke lanjut untuk bagian chamber dari kuningan ya untuk grendelnya disini model auto atau model tekan seperti ini ya bukan model putar seperti fixen atau GE klasik tadi sebat bediler modelnya juga sama coba samping rail mountingnya standar ukuran 11mm dan untuk popornya disini coklat gelap glossy dari kayu mahoni sama aja ya untuk bahan popor untuk modelnya sangat klasik sekali ya sebat bediler ini model lama untuk popornya ya kemudian untuk standar pompanya sama ya minimal 4 kali maksimal bisa 15 kali lalu untuk jarak tembaknya pun juga hampir sama ya 80 meter lebih ya kalau untuk jarak tembaknya kalau untuk fpsnya juga hampir sama juga ya sebat bediler karena speknya ya 11-12 bisa 600 hingga 700 fps lebih untuk fpsnya oke untuk sah barata disini dijamin original ya sebat bediler karena kita pengambilan langsung dari pabrik pusat ya di sebelah kanan ada logonya barata terus di bagian pipa tabungnya sini juga ada ya tugonya barata klasik oke untuk barata super long disini harganya ada paket tirit kelengkapan sama ya ada paket full setnya juga untuk paket irit dari barata klasik super long 70 cm paket irit dari 1.370.000 rupiah menjadi harga 1.170.000 rupiah saja sobat bediler di skon 200 ribuan kan kelengkapan dari 1.1 senapan teleskop ada peredah mini image holder dan surat-surat kelengkapan kemudian kalau untuk full setnya dari harga 1.455.000 rupiah menjadi harga 1.255.000 rupiah kelengkapan sama ada tas senapan hitam teleskop peredam tali sandang mimis shoulder dan surat-surat kelengkapan STK SSPK kartu garansi oke kita lanjut ke senapan yang terakhir mereknya masih sama ada barata klasik ini varian yang long jadi larasnya lebih pendek harganya lebih murah ini panjang laras 65 cm sama seperti GE klasik tamoji dan veloz ya di bagian ujung nepelnya dari bahan kuningan terus ada visir manual depan dan tengah untuk larasnya dari kuningan dengan panjang 65 cm dan alur 12 sebatu dealer ya tabungnya juga sama ya OD25 dari kuningan picunya dari besi pelindung picu dari besi ada pengunci picunya juga ya dari besi disini lebih aman safety bagian chamber juga terbuat di bahan kuningan model coa samping rail mounting standar 11 mm grandel model pekan atau model auto ya oke untuk speknya sama seperti barata super long tadi yang membedakan hanya di panjang larasnya saja ya teman-teman dan untuk barata disini juga salah satu rekomendasi buat kalian yang lagi cari senapan master ikan ya bisa lepas pasang two in one ini cocok banget ya dan pemasangannya juga mudah tinggal kalian lepas snapple nya terus larasnya diganti yang polos ya sobat berdealer oke untuk jarak tembaknya juga sama ya kurang lebih 80 meteran fps di 600 hingga 700 fps cocok untuk medium game bisa berburu biawak terus tupai terus musang juga bisa buru juga bisa cocok banget ya sobat berdealer ya standar pompa juga sama 4 hingga 15 kali pompa jangan terlalu banyak nanti biar stand pompa nya gak bengkok ya sebetulnya untuk harga paket irit disini lebih murah ya dari harga 1.310.000 rupiah menjadi harga 1.110.000 rupiah saja disekon 200 ribuan kelengkapan ada 1.710.000 rupiah teleskop ada peredam mini mi mi shoulder dan surat-surat kelengkapan kalau untuk full setnya disini juga murah pol ya kelengkapan sama semuanya disini dari harga 1.395.000 rupiah menjadi harga 1.195.000 rupiah saja kelengkapan ada tas senapan hitam teleskop tali sandang peredam mini mi mi shoulder dan surat-surat kelengkapan STKS SPK kartu garansi nah jadi ini senapan terakhir untuk rekomendasi di bulan kali ini di promo juragan kira-kira kalian lebih tertarik yang mana nih teman-teman ya ada fixon GE Classic atau Barata dan harganya juga disini tidak jauh berbeda masih di angka 1.000.000 rupiah sudah mendapatkan paket bisa paket irit atau paket full set oke teman-teman kalau kalian order di armada Rival Indonesia pastinya akan mendapatkan benefit atau keuntungan yang sangat banyak sekali ya yang pertama akan mendapatkan senapan terbaik karena sudah melalui proses quality control ada video tes akurasi video proses packing dan pengecekan senapan tidak lupa kita juga kasih gratis packing kayu dengan anggaran 30 hingga 100.000 rupiah ada juga asuransi di ekspedisi jaminan paket sampai sesuai pesanan ya jadi jangan khawatir paket kalian rusak hilang tertukar atau ada kendala yang lainnya pasti nanti kita ganti yang baru ya sebet-bedil dan kita bantu klaim untuk asuransinya ya ekspedisi selain itu juga kita kasih ya buat kalian ada garansi service dan retur untuk servisnya selama 3 tahun gratis lalu untuk returnya itu berlaku selama maksimal 3x24 jam yang bisa kalian klaimnya dengan mengirimkan video proses unboxing atau membuka paket untuk mengecek kondisi senapan dan kelengkapan orderan kalian sudah sesuai atau belum apabila tidak sesuai ada kelengkapan yang kurang senapannya rusak atau ada kendala apapun dalam waktu 3 hari bisa kirim balik dan gratis ongkir kita bantu semua kendala kalian untuk cara order jangan lupa menghubungi dulu admin armada ada CS ICA dan CS IRA pada jam kerja ya hari Senin sampai Sabtu jam setengah sembilan sampai jam empat sore di luar jam kerja kita balasnya slow respond dan besok paginya kita akan balas secepatnya dari urutan paling bawah ya kalian jadi kalau chat di CSnya armada jangan spam chat ya sobat berdealer karena kalau kalian spam chat nanti chatnya akan muncul di atas ya sedangkan kita balasnya itu dari yang paling bawah dulu ya sobat berdealer untuk nomor rekeningnya jangan lupa atas nama CV pusat air rifle ada BRI, BNI dan BCA selain transfer lunas kita juga melayani pengiriman COD dari Sabang hingga Marauke ya ke seluruh pelosok negeri bisa COD sobat berdealer untuk pembayaran melalui marketplace kita juga menyediakan aplikasinya ada Blibli, Tokopedia dan Shopee untuk di marketplace nanti ada tambahan admin sebesar 5 hingga 8 persen ya sebetulnya jadi harganya beda dengan promo kita yang ada di Youtube atau di WA karena di setiap aplikasi nanti ada tambahan biaya adminnya nah kalau kalian mungkin mau pembayaran kredit juga bisa kredit di Tokopedia menggunakan GoPay Letter kalian harus daftar dulu insta aplikasi kemudian pengajuan jika ACC dan 8 limit bisa kredit hingga 12 kali DP 0 rupiah kalau di Blibli kreditnya menggunakan Credivo ya sobat berdealer untuk metodenya hampir sama tutorial dan cara daftarnya seperti apa bisa kalian cek di Youtube atau website yang terkait yang mau cek katalog lengkap dari Armada Rifle Indonesia jangan di marketplace ya tapi ceknya di website armada di www.armadarevilindonesia.com atau kalian bisa juga chat armada ke CS nya minta katalog promo yang terbaru untuk sosial media jangan lupa di follow ada Instagram Facebook dan TikTok saluran whatsapp dari Armada jangan lupa diikuti karena kita akan share seputar info-info dunia perbedilan dan yang terakhir kalian harus waspada ya untuk pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang mengatasi nama CV Busan Air Rifle atau Armada Rifle Indonesia tapi dari nomor WA nomor rekening dari website sosmed dan lainnya bukan yang kita infokan di Youtube ini dan kalian bisa cek semua linknya yang kita sematkan di deskripsi video jadi semua video kalian bisa cek deskripsinya ya sebetulnya jika mungkin kalian ada ide konten kritik saran masukan dan lainnya bisa tinggalkan komentar kalian di bawah sini nanti akan kita balas satu per satu terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis semoga kalian tertarik dan bermanfaat apapun senapannya Armada Rifle Indonesia solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia bye bye